Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau masak rendang ayam rendang ayam ini cocok banget ya teman-teman ya bisa disajikan saat idul fitri atau malam takbiran ya teman-teman ya cocok banget nih teman-teman nih aku mau masak rendang ayam ya bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai 2 ekor ayam aku pakai ayam negeri ya teman-teman ya yang udah aku potong-potong seperti ini untuk potong sesuai selera aja mau potongnya berapa besar gitu ya atau mau dikecilin juga boleh gitu sesuai selera aja apabila teman-teman mau pakai ayam kampung juga boleh ya tapi aku pakai ayam negeri ya nah disini ada santan encer disini aku sediain 1500 ml santan encer tapi disini aku taruhnya baru 500 ya nanti di luar ini aku tambahin lagi jadi kali 3 disini ya nah disini ada santan yang kental ya teman-teman ya aku pakai 3 butir dari santan yang kental ya nih segini nih teman-teman ya nah disini aku pakai daun jeruk nih aku pakai agak banyak 10 lembar daun jeruk apabila teman-teman nggak suka terlalu banyak 5 lembar saja boleh ya dan juga disini ada daun salam aku pakai juga 10 lembar daun salam apabila teman-teman nggak suka terlalu banyak boleh 5 lembar saja ya tapi aku sukanya yang banyak nah disini ada si sereh nih teman-teman ini serehnya ada yang kecil ada yang besar ya jadi aku pakai kurang lebih aja disini ada 5 nih yang kecil ada 4 yang besar ada 2 jadi apabila kalau yang besar semua boleh 3 aja ya nah ini udah aku geprek nih udah di geprek ya teman-teman ya nah disini ada daun kunyit aku pakai 2 lembar daun kunyit ya nah ini udah aku iket seperti ini ya ini 2 lembar gitu nah disini aku pakai nih si ini bawang putih ya bawang putih aku pakai 10 siung bawang putih dan juga disini ada cabai keriting yang udah aku buang bijinya yang suka pedas tidak usah dibuang bijinya ya disini aku pakai 10 buah cabai keriting yang suka banyak ya boleh ditambah ya sesuai selera biar warnanya cantik gitu dan juga pastinya pedas kalau banyak ya teman-teman ya yang nggak suka pedas-pedas banget boleh diganti cabai gendut yang merah ya nah disini ada bawang merah aku pakai 15 siung bawang merah dan juga disini nih ada lengkuas ya kurang lebih aja lengkuasnya segini ya nah disini ada kemiri aku pakai 5 butir kemiri ini udah aku sangrai ya atau dibakar sebelumnya dan juga ditumbuk seperti ini dan juga disini ada gula merah nah gula merahnya sesuai selera ya yang suka manis ya boleh agak banyak nih disini kurang lebih aku pakai satu ini nih teman-teman segini nih tuh ya nah disini ada ini si totole atau penyedap ya disini aku pakai seprapat sendok teh lebih sedikit ya totole atau penyedap teman-teman yang suka lebih gurih ini boleh disesuaikan ya boleh ditambah ya yang nggak suka ya boleh dikurangin gitu ya nah disini ada lada putih aku pakai seprapat sendok teh lada putih dan juga disini ada gula pasir aku pakai 1 sendok teh kurang sedikit ya kurang lebih 3 perapat sendok teh yang nggak suka terlalu manis karena dari sininya sudah manis si gula merah ini ini nggak usah dipakai ya boleh di skip aja nah disini ada 1 sendok teh lebih nih teman-teman garamnya untuk garam juga teman-teman bisa disesuaikan ya apabila suka asin ya boleh ditambah yang nggak suka ya disesuaikan seleranya masing-masing nah disini aku pakai jinten jinten yang udah aku sangrai sebelumnya dan juga udah ditumbuk halus ya disini kurang lebih 3 perapat sendok makan ya dan disini ada kunyit aku pakai perapat sendok makan ya kunyit ya teman-teman ya dan juga disini ada 1 sendok makan nih ketumbar ya ketumbar yang udah disangrai dan juga pastinya udah ditumbuk nah teman-teman apabila teman-teman suka pakai cengkeh suka pakai kapulaga atau bunga lawang asam kandis itu boleh ya sesuai selera ya aku tidak pakai ya teman-teman ya aku pakainya seperti ini aja nah teman-teman kita mau giling dulu ya nih aku gilingnya pakai air nih kita masukkan aja si cabenya eh 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 mau jatuh lengkuasnya aku masukkan aja kita giling semua nih bawang merah bawang putih masukkan ya berikut kita masukkan aja nih si kemiri kita mau giling hingga halus kita giling ya airnya kurang lebih aja teman-teman ya kita giling nah ini udah halus kita matikan aja ya kita buka tuh seperti ini nah teman-teman kita masukkan bumbunya kesini ya ini kualinya agak panas tadi habis dicuci jadi aku keringkan gitu nah ini bumbunya masih merekat di ini ya aku mau kasih air nah ini setelah kita beri air sayang ya karena masih merekat banyak nih bumbunya disini tuh kita mau nyalakan kompornya ya kita kecilkan apinya nah kita masukkan aja si ini serai daun salam daun kunyit berikut ini ada si daun jeruknya juga ya ini boleh kita besarkan aja apinya nah ini nanti aku mau ini ya biar supaya ini agak kering sedikit nanti aku mau beri minyak ya baru kita mau ditumis sebentar untuk bumbunya apabila teman-teman sukanya langsung aja dimasukkan ya di bumbunya dimasukkan langsung semuanya si santan encernya dimasukkan lalu masukkan ayamnya berikut dengan ininya juga boleh ya tapi aku di ongseng dulu ya terlebih dahulu itu sesuai selera aja teman-teman mau nya seperti apa ya aku di ongseng dulu ditumis dulu ini si bumbunya gitu ya nah untuk santan kental tetap di belakangan gitu teman-teman nah ini biar sedikit agak mengering ya biar sedikit agak mengering baru kita beri minyak-minyak sesuai selera aja mau berapa banyak ya nah ini aku pakai api besar karena tadi aku pakai air ya di gilingnya ya apabila teman-teman pakai minyak gilingnya ya langsung aja gitu tuh langsung aja dimasukkan si ininya ya tuh langsung dimasukkan ditumis-tumis gitu aku seperti ini gitu nah ini udah mulai agak mengering ya aroma dari ini daunnya nih harum banget harum banget nah ini sudah mulai mengering kita mau beri minyak ya minyak sayur kurang lebih aja minyak sayurnya mau berapa banyak nah ini setelah kita beri minyak habis nah ini kita boleh kecilkan apinya pakai api sedang aja langsung kita masukkan ini ya jinten kunyit dan juga ketumbar yang suka wanginya banget-banget boleh ya tadi yang udah aku sebutkan ya pakai-sakai bumbu yang tadi gitu yang yang di luar bumbu aku ini gitu loh pakai lagak sampai agak sedikit harum ya baru kita masukkan ayamnya nah ini sudah mulai mengering ya harum banget harum-harum nah ini kita mau masukkan si ayam daging ayam yang aku masukkan ke sini masukkan semua ke sini nah ini setelah kita masukkan ayamnya kita aduk-aduk biar 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 merata boleh aja langsung kita masukkan ini totole, lada, garam, dan juga gula mau belakangan juga boleh ya sesuai selara nah ini begini langsung aja kita masukkan santan engkel nah ini kita masukkan lagi baru seribu ya kita tambahin lagi lima ratus jadi seribu lima ratus gitu santan encernya nah ini kita masukkan semua ke sini habis hingga dia rata nah ini kita masak hingga dia menyusut ya si ininya si santannya sehingga dia kering gitu nah ini kita pakai api kecil aja supaya sebetulnya enggak kecah ya aduk kita diamkan aja nah temen-temen nah temen-temen ini sekali kita aduk ya ini aku pakai api kecil supaya santannya enggak kecah ya nah apabila temen-temen enggak mau terlalu banyak santan encernya seribu juga boleh ya seribu mili ini aja gitu si apa si santan encernya itu nah ini kita masak hingga dia menyusut gitu airnya dan juga yang pastinya meresap ya nah ini kita mau masukkan ke dalam sini ini si gula merahnya temen-temen yang enggak suka terlalu manis dari awal boleh dikurangin ya nah ini kita diamkan aja hingga airnya benar-benar menyusut ya dengan api yang kecil aja nah ini temen-temen sudah mulai menyusut ya tuh airnya tuh nah ini kita diamkan lagi ya kita diamkan lagi hingga dia agak menyusut lagi seperti itu nah temen-temen nih sudah mulai menyusut tuh airnya ya air santannya gitu temen-temen nah ini kita boleh masukkan sini santan kental santan kentalnya wuu kental banget nih temen-temen nih benar-benar kental banget pake banget ya nah ini sembari diaduk ya sembari diaduk nah ini kita apinya benar-benar kecil ya langsung aja kita aduk nah kita masak hingga dia ini apa menyusut ya si santannya ini ya aduk-aduk aduk hingga agak mengering sudah siap diudangkan deh gitu ya temen-temen ya harum banget loh temen-temen tuh kita diamkan lagi sebari kita aduk-aduk ya nah ini temen-temen sudah mengering ya seperti ini nah ini udah siap kita matikan kompornya sudah siap kita angkat ya kita mau angkat udah siap disajikan wih mantep banget loh hmm wow nah ini tinggal daun-daunnya aja nanti kita pinggirkan ya daunnya nanti kita pinggirin gitu wih mantep bener loh hmm menggiurkan banget nih tuh ngiler gak tuh temen-temen mantep banget loh menurut aku ya nah ini dia temen-temen tuh rendang ayamku sudah jadi ya wih mantep banget loh temen-temen menurut aku ya temen-temen ini cocok banget loh disajikan saat lebaran ya cocok banget loh temen-temen hmm cucok enak banget lagi temen-temen dan juga malam takbiran juga cocok ya temen-temen disajikan bersama dengan ketupat gitu loh temen-temen temen-temen jangan lupa ya di like di share di komen dan juga di subscribe ya temen-temen ya dan juga yang pastinya jangan lupa ditonton loh temen-temen temen-temen jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya supaya temen-temen mendapatkan video dari aku terus oke oke dong thank you loh daaah selamat menikmati